Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Abila dalam pelajaran SBK Tidak terasa ya, sudah kelas 4 lagi Ibu harap tetap semangat walaupun belajarnya di rumah Baiklah, untuk pelajaran sekarang Kita akan belajar tentang teknik menggambar Tentunya kalian semua suka menggambar ya Baik, sekarang kita akan pelajari bersama-sama Apa itu menggambar? Menggambar adalah kegiatan membuat gambar pada sebuah bidang datar Seperti kertas, buku, gambar, atau kanvas Dalam membuat gambar tidak asal ya Tetapi kalian harus mempersiapkan dulu Apa yang akan buat gambar Yang pertama, pikirkan dulu idenya Mau menggambar apa Yang kedua, siapkan alat-alat tulisnya Yang ketiga, gunakan medianya Mau menggunakan kertas, karton, atau apa Dan yang keempat, siapkan alat bantu Berupa penggaris, jangka, atau penghapus Nah, setelah siap alat-alatnya Kita akan belajar menggambar bentuk Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar bentuk Adalah yang pertama, proporsi Jadi, proporsi itu adalah perbandingan ukuran Jadi, ukuran benda yang seharusnya kecil dan besar itu Harus sesuai proporsinya Contohnya, gelas lebih kecil daripada teko Atau teko lebih besar ukurannya daripada gelas Selanjutnya adalah komposisi Komposisi itu adalah Susunan tata letak benda dengan ruangan Yang kita gambar itu harus seimbang Contohnya, tata letak kursi dan meja itu harus seimbang Sehingga serasi dilihatnya Nah, selanjutnya adalah pewarnaan Warna, ada dua macam yang akan kita pelajari hari ini Adalah warna terang dan warna gelap Warna gelap adalah warna-warna yang biasa diberikan Apabila objeknya lebih jauh dari kita letaknya Sedangkan warna terang adalah warna yang diberikan kepada objek Yang letaknya lebih dekat dengan kita Warna yang lebih jauh itu Lihat pada gambar Misalnya, pohon yang ada di belakang gedung sekolah Lebih gelap dibandingkan pohon yang berada di depan sekolah Nah, setelah itu Objek selanjutnya yang bisa kita gambar adalah Objek yang mengambil dari alam Yaitu ada gunung, sungai, dan pantai Masing-masing mempunyai ciri khas ya Kalau gunung, misalnya ada banyak pepohonan Begitu juga sungai Banyak air Pohon-pohon yang di sekitar air Begitu juga pantai Ciri khasnya ada laut, ada pasi, dan perahu nelayan Selanjutnya manusia Objek manusia yang kita buat Harus jelas Apakah objeknya mau orang tua Atau anak-anak Apakah itu laki-laki atau perempuan Gemuk, kurus Ciri-cirinya rambut panjang, pendek, keriting, atau lurus Selanjutnya untuk binatang Kita bisa menggambar semua objek binatang Baik itu binatang air, darat, ataupun udara Nah untuk objek tumbuhan Bisa berupa pohon, rumput, bunga, dan berbagai macam bentuk daun Sedangkan untuk objek bangunan Jangan lupa Kita harus memperhitungkan ada pintu, ada jendela, atap, dan tembok Nah sampai disitu Mengenai langkah-langkah membuat gambar Mudah bukan? Nah selanjutnya tugas kalian Kari ini adalah Membuat gambar Dengan cara mencari contoh Baik itu objek hewan atau tumbuhan Dari gambar lain Dan ditiru Nah dibuat gambarnya ya Sebaik mungkin Nanti bisa difotokan Dikumpulkan kepada ibu Ditunggu ya Selamat berkarya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih